Teknis misalnya pada aspek fikih, saya kira terkait dengan tambang Ini ada beberapa istilah yang menarik yang mungkin bisa kita kembangkan dalam perspektif Islam Istilah yang berkembang misalnya terkait dengan objek zakat, katakanlah Ada istilah rikaz, ada istilah kanzun, ada istilah ma'adan Yang itu masing-masing punya arti yang berbeda dan punya konsekuensi yang berbeda Termasuk pula berbagai pandangan dalam mazhab Mazhab fikih yang berbeda Dan ini berorientasi nanti pada ujungnya bagaimana kira-kira pertanyaannya Pengelolaannya seperti apa, apakah negara ikut campur atau tidak dan seterusnya Karena dalam perbedaan mendefinisikan arti Misalnya begini, saya ambil contoh aja Kalau rikaz secara umum sepakat para ulama bahwa itu didefinisikan kalau dalam bahasa kita istilahnya harta karun Jadi kalau kita nemu barang yang tidak jelas pemiliknya dan itu dihubungkan dengan sesuatu yang berhubungan Dengan prasejarah atau khususnya praislam maka dianggap harta karun Tapi kalau dalam konteks makdan Barang tambang, nah ini masih terjadi perbedaan Misalnya Kelompok mazhab maliki Menyatakan bahwa yang namanya makdan ini Tidak boleh ada dan karenanya dia bukan obyek zakat Dia harus dikuasai oleh negara Ini satu perspektif begitu Perspektif yang lain misalnya Jumhur ulama mengatakan Madan yang namanya tambang Dia adalah obyek zakat Masalah berapa persen zakatnya terjadi perselisihan lagi Ada yang bilang dia disamakan dengan emas dan perak Ada yang bilang dia disamakan dengan rikaz Kalau emas dan perak itu 1 per 40 atau 2,5 persen Kalau rikaz artinya pajaknya 20 persen Pajaknya besar Nah tapi saya ingin mengembalikan pada pandangan yang awal tadi Ada yang bilang ini obyek zakat Ada yang bilang ini bukan obyek zakat Apa konsekuensinya? Konsekuensinya jelas pada aspek pengelolaan Pada aspek siapa yang berhak memiliki Dan kemudian seperti yang disampaikan tadi Siapa yang berhak untuk mentah serufkan, menggunakan Pada aspek kepemilikan Kalau dia adalah obyek zakat itu artinya Dia bisa dimiliki bahkan oleh individu Artinya setiap individu Jika memang dia diberikan kewenangan Dia bisa mengelola Setiap tambang Tapi dalam Islam dia dikenakan zakat Zakatnya berapa? Kita ambil zakat yang terbesar sampai 20 persen Zakatnya Begitu Tapi bagi pandangan yang mengatakan tidak boleh memiliki Tidak dijadikan obyek zakat Artinya ini dikelola oleh negara Begitu Karena salah satu syarat dalam zakat adalah Terkait dengan muzakinya Ada muzaki Apakah negara muzaki? Kan tidak Begitu Negara bukan muzaki Nah ini Beberapa wacana-wacana fikir yang menurut saya perlu dikembangkan Dan tentunya nanti ini bisa kita Korelasikan dengan Persoalan-persoalan faktual tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita Bagaimana situasi pertambangan saat ini Misalnya Bagaimana tentang Islam melihat perspektif ketidakadilan atau kezoliman tadi yang disampaikan Terima kasih telah menonton!